Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sejarah awal mulai berdiri Pancawikrama Adalah tanggal 28 Agustus 1968 Sampai sekarang yang insya Allah akan melaksanakan Milang kalanya tanggal 28 Yaitu yang ke-54 Maksud dan tujuan mendirikan Pak Guron Pancawikrama Khususnya di Kelurahan Neglasari Adalah mencakup ke kegiatan yang positif Dari dulu sampai sekarang Menghimpun anak-anak muda Supaya tersalurkan ke kegiatan yang lebih positif Khususnya pencah silat di sisi lain untuk Jaga diri dan olah raga Para penggiat silat tersebut Gitu Pak Prestasi yang sudah diraih oleh Anak-anak khususnya dari Pancawikrama Kemarin kita sempat ikut pasang giri Semi Jawa Barat di Bekasi Dan Alhamdulillah juga kita mendapati juara umum disana Dan Waktu kemarin Pasang giri DPD Kota Bandung di Cipaku Alhamdulillah Anak-anak kita juga sebagian ada yang dapat juara Seni dan budaya kita Tidak dihilangkan Yang kita tahu sendiri mungkin Seiring berjamannya waktu sekarang Seni-seni tradisional Sudah mulai luntur lah Cuman harapan kita sebenarnya Menghilangkan Menghilangkan Itu gitu Agar Kedepannya Bisa lebih maju lagi Seni-seni tradisional khususnya Pencah silat Pengertian sanggar disini Kemungkinan besar menurut saya Sanggar adalah tempat pelatihan Pelatihan di mana seni budaya Di lingkungan kita Khususnya Kelurahan Negeri Kecematan Cibenging Kaler Disanalah tempatnya Sedangkan untuk pada epokan Itu Lebih ke tempat Untuk Menggodok Orang-orang Mungkin dari sanggar mana-sanggar mana Disana Disatukan Bisa dengan catatan Untuk meraih prestasi yang lebih Kedepannya lebih berprestasi lagi Mungkin gitu Lingkung seni Menurut saya Tempat Dimana Orang-orang Bisa melaksanakan Semua kegiatan Yang Bersinggungan dengan seni budaya Kita berbicaranya di lingkungan kita Dalam arti Kelurahan Negeri Menfaat sanggar Disana Jelas-jelas untuk Bersatunya Melatihnya Anak-anak yang Punya bakat Seni dan budaya Untuk Dikembangkan lagi Serta Padepokannya Dihususkan untuk Padepokan yang ada Yang ada di Kelurahan Negeri Hukusnya Yang di Pagoron Pancawikrama Itu disana Kita menggodok Anak-anak yang Belum berprestasi Atau yang sudah Supaya lebih Meningkat lagi Prestasinya Kalau PC Kalau menurut saya PC adalah cita-cita Cita-cita Dari Semua orang Atau Ini khusus untuk Pagoron kita Pancawikrama Cita-citanya Untuk meraih Meraih prestasi Semaksimal mungkin Dengan catatan Kepengen kita Sampai tingkat nasional Kalau bisa Tingkat internasional Misinya Misi untuk Pagoron Pancawikrama Kedepannya Meraih Cita-cita Yang sudah Tercapai Bahkan Harus lebih Maju lagi Dan untuk Pengembangannya Kita Membuka Untuk Ketiap cabang-cabang Di setiap Daerah Mungkin gitu Pesci Bikjaya Pancawikrama Bisa Bapak Usia 87 tahun Rekan-rekan Dari Pagoron Pancawikrama Sesepuh Abah Momoh Minus Terima kasih Bikin Terima kasih.